. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Jona, Arizona ternyata sudah menjadi pelanggan di bubat rental mobil, sebelum akhirnya ditangkap polisi karena melakukan penggelapan kendaraan rental. Kepala Cabang Bubat Rental Mobil, Ardian Shah, mengatakan, Jona Arizona mulai merental kendaraan pada 2019, saat itu, kata dia, Jona merental mobil harian hingga mingguan, menurutnya, Jona Arizona pernah merental berbagai jenis kendaraan, seperti Fortuner, Pajero, CRV, dan Innova Rebon, Ardian Shah mengatakan. Pada 2 Mei 2020, Jona kembali merental mobil jenis Pajero. Mulanya, mobil tersebut dirental dengan jangka waktu mingguan, kemudian berlanjut menjadi bulanan, pihaknya kemudian mendatangi Jona di Sukabumi untuk memastikan kendaraan tersebut. Namun, saat itu Jona tidak dapat menunjukkan kendaraan yang direntalnya. Setelah didesak, akhirnya Jona mengakui bahwa mobilnya digadaikan lewat staffnya bernama Hendra yang saat ini turut jadi tersangka. Saat ini, kata dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Berapa? Tahun berapa, Pak? 2020. Awalnya sih, si Jona ini kan udah lama, status sebagai konsumen di sini. Dari tahun berapa? Kurang lebih ya, setahun sebelumnya lah, 2019. 2019. Kita kan ada, kalau minjem mobil, ada survei dulu, survei level, suka beli ke tempat beliau, jadi situ kan lancar nih, makaian. Nah, setelah awal Mei, lahir, eh akhir Mei, beliau butuh mobil. Mei tahun ini? Tahun lalu? 2002. 2002. 2002. Nah ini, beliau butuhnya sih, Inoparibon awalnya. Inoparibon, karena Inoparibon kebetulan jalan nih, nggak ada. Akhirnya, adanya, portuner, akhirnya beliau develah, untuk unit portuner, eh pajero, maaf, pajero. Pajero, untuk satu minggu. Awalnya emang pemakaiannya mingguan. Mingguan, Mingguan, terus, akhir kemarin 2022, kita kan ada, kalau minjem mobil, ada survei dulu, ya survei level. ke, apa, sekolah ini, ke tempat beliau, dari situ kan lancar nih, makaian. Nah, setelah, awal Mei, Mei, lahir, eh akhir Mei, beliau butuh mobil. Mei tahun ini? Eh tahun lalu? tahun lancar itu, tahun lancar itu, tahun lancar itu. Sebenarnya, beliau butuhnya sih, Inoparibon awalnya. Inoparibon, nah karena Inoparibon kebetulan jalan nih, nggak ada. akhirnya adanya Fortuner untuk unit Fortuner, eh Pajero untuk satu minggu, namanya emang pemakaiannya mingguan terus akhir kemarin, dua, dua, sekitaran kurang-kurangnya untuk, kita kan ada yang namanya apa, servis bersalah oh itu, setelah dua tahun ini berarti? jadi, dari 2020 sampai 2020 kemarin tuh gak ada masalah lancar terus, baru ada masalah pas? pas 2022 kemarin mau servis mau servis ya, mau servis mobilnya saya tarik dulu saya datangin kesana sama tim survei saya ternyata mobilnya gak ada di beliau terus? dari situ, dengan alian lidia ya nanti mobilnya saya urus menurut dia gitu kan, saya urus ternyata sampai ke sini ya mobilnya gak ada nah itu tuh berapa lama tuh dari tim survei datang kesana sampai akhirnya di laporan polisi? saya udah ada dua kali ya laporan ke polisi sekarang dua bulan kan 30 hari berarti sekarang dua bulanan gitu lah dua bulan? garap ini ya kemarin garap saya kesesanat tuh terawal berapa ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih